Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Ikayanti Soliha, saya mengajar mata pelajaran sejarah kelas 11 di SMA Negeri 1 Citerap. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan video pembelajaran dengan materi memahami kolonialisme di Indonesia. Dalam video pembelajaran ini akan menjelaskan konsep kolonialisme, kemudian menjelaskan dominasi pemerintahan kolonial di Indonesia. Dalam video ini juga kita akan membandingkan dampak positif dan negatif kebijakan kultur stelsal. Halo sahabat semua, kita berjumpa kembali. Video pembelajaran berikut akan membahas tentang dominasi pemerintahan Belanda di Indonesia. Tentu kalian sudah akrab dengan gambar-gambar berikut. Yap! Ada kopi, tebu, dan juga tembakau merupakan jenis tanaman yang sudah populer di masyarakat Indonesia sejak jaman kolonial. Ketiga jenis tanaman tersebut secara historis memiliki arti yang sangat penting. Tanaman tersebut menjadi tanaman pokok pada masa kolonial di Indonesia, terutama pada era kultur stelsal. Kebijakan tersebut telah memberi keuntungan untuk pemerintah Belanda, sementara justru menyengsarakan rakyat Indonesia. Oke, untuk penjelasan selanjutnya, kita simak video berikut ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!